Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Pukulan Joe mematikan Sekalipun Jokowi adalah presiden yang bisa dikatakan paling ramping Tapi pukulannya kepada rakyat betul-betul membuat sempoyongan Pemirsa Apakah karena pukulan yang nyata atau apa? Ya karena kebijakannya Kebijakan dia tidak terkontrol persoalan hutang yang terus menggunung Pada akhirnya beban pembayaran bunga hutang saja untuk tahun depan itu Melonjak hampir tembus 500 triliun Tembus 500 triliun hampir Sementara belanja APBN itu berapa Sekitar 3 ribuan atau berapa Jumlah yang sangat sedikit Untuk ukuran negara dengan besaran seperti ini Bahkan ini menurut awal rezeki Belanja modal kita itu hanya 244,41 triliun Kurang dari separoh uang dari APBN untuk membayar hutang Yang besarnya persisnya itu adalah 497,32 triliun Jadi ibaratnya pemirsa kalau seorang satu keluarga punya pendapatan 100 juta Itu dipakai untuk pengeluaran gitu ya Bayar bunga hutangnya itu jauh lebih besar daripada kebutuhan untuk memenuhi modal macam-macam itu Nah apalagi kalau ditambah dengan pinjaman pokoknya Cicil pinjaman pokoknya itu katanya lebih dari seribu triliun Terus sisanya apa Jadi nanti pemirsa kalau ada pencabutan subsidi-subsidi Atau belanja atau barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah itu naik Ya jangan kaget rakyat Ya sekalipun baser melonjak Mungkin dia juga akan mendapatkan Eh para baser Kamu silakan teriak-teriak untuk membela kami Nanti kami akan bayar lebih banyak Kemungkinan para baser akan yang terutama yang menggunakan media-media online Akan banyak mendapatkan duit juga Nah rakyat yang kesepak atau kena pukul dan terhuyung-huyung Mungkin sebagian pingsan Stres seperti Jawa Tengah Kita tahu rakyatnya kebanyakan miskin Seperempat rakyatnya stres Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo gitu kan Sebabnya apa Kemiskinan Kemiskinan dan mungkin juga karena ketaatan kepada agama itu kurang Kita tahu lah Ya apa sih yang diajarkan oleh PDIP untuk kehidupan beragama Malah nyinyir kepada orang-orang yang beragama Dan jadinya lah seperti masyarakat Jawa Tengah itu Miskin Upahnya kecil Ya kan Banyak stresnya Dan berada dalam kantong PDIP Ya mereka silakan berbangga kalau mau bangga Tapi yang jelas pemirsa Bayar bunga utang saja itu 500 triliun Ya ABBN kita itu sekitar 3 ribuan atau berapa Ya Bunga utang itu 15% lebih Nah kalau kita lihat grafik yang ditunjukkan oleh Awalil Rizki ini Nanti kita kutip pendapatnya Itu yang berwarna agak kuning ke kuning-kuning itu Itu adalah belanja utang yang sejak zaman Jokowi itu konsisten naik tinggi Belanja utang itu punya duit dipakai untuk bayar utang itu namanya belanja utang pemirsa Tapi kalau punya duit untuk beli tepung untuk dibikin pisah goreng dijual lagi itu namanya belanja modal Dan kecil sekali Jadi gak punya kesempatan apa-apa Ya inilah orang-orang seperti Sri Mulyani masih aman Masih aman Masih aman dasnya apa gimana itu Ya Sri Mulyani mungkin dia gak masalah Dia punya rumah di Amerika 17 miliar beberapa gitu kan Kalau Indonesia sampai oleng dan lain sebagainya tinggal kabur aja Orang-orang seperti ini kan begitu Tapi rakyat yang 270 atau 280 juta ini yang tidak berdaya ini gimana Kalau salah kelola pemerintahan ini menjadikan rakyat yang terus terkena dampaknya Ya Basar mungkin masih girang Melonjak Seneng Dia bisa menikmati karena mendapatkan pembayaran langsung dari negara Tapi rakyat ini loh Yang nanti kalau gak punya apa-apa lagi untuk meningkatkan belanja modal Maka subsidi-nya kepada rakyat itu akan dicabut Atau bahkan barang-barang itu dinaikkan Lihat aja nanti misalnya Bertalit, gas melon, atau minyak goreng, atau apa Ya terutama yang dikuasai oleh BUMN, BUMN itu kemungkinan akan naik semua Ini ngerinya pemirsa dampak dari utang yang tidak terkendali dari rejim Jokowi ini Ya kalau zaman SBY, 10 tahun zaman SBY itu belanja modalnya lebih besar daripada belanja untuk bayar utang gitu loh Untuk bayar cicilan utang itu ada grafiknya itu Grafik yang berwarna biru itu SBY Kalau zaman mulai dari tahun 2000 ya Apa namanya Itu hampir setara lah antara belanja untuk modal sama utang itu Ya setara gitu Grafiknya itu kelihatan hanya zaman Jokowi saja Ini yang gila-gilaan ya belanja utangnya sangat tinggi Ya ini pemirsa yang terjadi di rejim Jokowi Dan selalu korbannya adalah rakyat Rakyatlah yang akan diperas lagi Diperas lagi sampai kering Karena itu kalau misalnya ada pernyataan-pernyataan PDI menang Rakyat akan dijamin oleh negara Ya mungkin yang disebut Dipelihara Orang miskin akan dipelihara oleh negara itu Ya dipelihara supaya tetap miskin Kemiskinannya yang dipelihara Gitu Nah ini pemerintah berencana Akan membayar bunga utang sebanyak Rp497,3 triliun pada 2014 mendatang Pembayaran tersebut meningkat 12,7 persen Dari alokasi pembayaran bunga utang tahun ini Tahun 2023 Ya itu mengutip buku Dua nota keuangan RAPBN 2024 Pembayaran bunga utang tersebut terdiri dari Pembayaran bunga utang dalam negeri Dan pembayaran bunga utang luar negeri Ya itu pemirsa intinya itu ya Karena utang tidak terkendali Alokasi dari utang itu tidak jelas Buat proyek-proyeknya mangkrak Tidak menghasilkan uang Tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi Dan seterusnya Akhirnya Berantakan semua Dan rakyat yang akan menanggung Bebannya Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh